Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini Berjumpa lagi dengan saya di channel Muzur Tentunya teman-teman Sangat menanti video saya Khususnya untuk materi-materi Alat berat seperti Yang saya upload sebelumnya Oke pemirsa Pada kesempatan kali ini Saya akan Mengajarkan bagaimana Cara melakukan penyetelan Pada regulator pump Khususnya untuk eskavator Hitachi Dan disini saya akan Mempraktekan untuk unit Saksis 350 Nah Sebelumnya saya sudah Pernah menjelaskan Terkait cara kerja Untuk hidrolip pump ini Dan pengenalan-pengenalan komponennya Jadi disini ada dua pompa Pompa satu dan pompa dua Dimana sebelah kanan disini Pompa satunya dan sebelah kiri Disini ada pompa dua Dan setiap pompa ini Dilengkapi dengan regulator palop Yang terpasang pada bagian atas Daripada hidrolip pump Nah tentunya Hampir sama dengan unit yang lainnya Baik itu unit komatsu Maupun katerpilar Bahwa regulator ini Fungsinya untuk Mengatur Regulasi pompa Agar pompa ini bisa bekerja secara maksimum Dan bisa menyeimbangkan antara tekanan dan Flow Agar Perperma daripada hidrolip sistemnya itu Selalu terjaga Baik dari segi top Maupun dari segi kecepatan Pada regulator palop disini Disini ada dua spool Ini ada dua spool Yang pertama disini Yang sebelah kiri Yang sebelah kiri disini Itu adalah regulator untuk Flow Jadi Dia yang akan mengatur Daripada flow Saat Leper kita gerakkan Atau awal mulai menggerakkan Maka Oil flow dari pompa ini Akan dikirim secara maksimum Nah inilah fungsi daripada regulator Yang sebelah kiri disini Nah kemudian Yang kedua Regulator yang bagian sebelah kanan Yang sebelah ini Ini adalah regulator untuk mengatur Daripada kekuatan Daripada hidrolipnya Atau biasa disebut sebagai Torknya Dan ini Bekerja ketika Engine sudah terbebani Artinya Palop ini akan meregulasi sudut pompa Ketika Engine sudah mulai terbebani Tentunya Pengaturannya Bisa berdasarkan Dari elektronik Atau solenoid Dan ada juga Dengan menggunakan Tekanan sensing Daripada Output pompa Nah Kita akan Mencoba untuk memahami Prinsip kerjanya Untuk regulator Palop ini Untuk regulator Palop yang Flow Tempat pengerjasannya Dia berada disini Oke Di dalamnya ada spring Kemudian Di bagian sananya Di bagian ujung sini Itu ada Pilot pressure Dimana pilot pressure ini Disebut sebagai Pilot PI Atau pressure PI Dan Datangnya Pressure ini Ketika Leper kita gerakkan Jadi ketika operator Menggerakkan lever Maka Oil pressure akan masuk Kesini Tujuan daripada Oil pressure disini Nanti dia akan Mendorong Spool yang ada Di dalam sini Ke arah luar Ke arah luar sini Melawan Kekuatan spring Dalam sini Tujuannya adalah Agar Servo piston Servo piston itu Di bagian Big area nya Itu akan terhubung Dengan tanky Sehingga Ketika terhubung Dengan tanky Nanti di bagian Big area nya Daripada Piston pump nya Atau piston Servo nya Maka Sudut pump Akan berubah Dari minimum Ke maksimum Nah Karena kita sudah Tahu Fungsinya Dan cara kerjanya Jelas ketika Teman-teman Menemukan trouble Di seluruh Attachment nya Ketika Awal mulai Digerakkan Akan tetapi Dia loyo Nanti lama-kelamaan Baru dia Mulai Laju Atau mulai kuat Maka ini bisa Dia lakukan Tengah cekan Di regulator ini Bisa jadi Pilot Pressure nya Yang masuk ke sini Itu terlalu rendah Ya Dimana Pilot pressure nya Di sini Datangnya dari Selenoid Di sini Tapi dia tidak Melewati Selenoid Nah kita lihat Di sini Host yang Paling bawah Ini datangnya Dari Pilot Pressure Nah di sini Ada Sensor nya Untuk mengetahui Berapa Tekanannya Oke Kita lanjut Jadi pengecekannya Yang pertama Adalah kita harus Cek di sini Ketika kita Menggerakkan Leper Apakah tekanan Yang masuk ke Pilot Kontrol Pilot nya Sesuai dengan Tekanan Yang masuk ke Sini Yang pertama Yang kedua Kita harus Memastikan Barangkali Tekanan spring Yang ada Dalam di sini Sudah lemah Atau Spring nya di sini Bermasalah Nah Atau settingannya Ini terlalu Kencang Kalau settingannya Ini terlalu kencang Terlalu rapat Kedalam Otomatis Akan menambah Kekuatan spring Di bagian Dalam sini Sehingga Butuh Kekuatan penuh Pilot nya di sini Untuk Menekan ke Arah luar Sehingga Sudut pompa Sulit untuk Berubah menjadi Maksimum Sehingga menyebabkan Attachment Itu low power Nah Jadi untuk Mempercepat Attachment nya Supaya Saat menggerakkan Di awal Ini bisa dilakukan Penyetelan Dengan Mengendorkan Adjustment nya Itu penyetelannya Seperti itu Kemudian Yang kedua Memastikan tekanannya Di sini Nah Kita lanjut ke Regulator yang kedua Yang sering terjadi Pada regulator Yang kedua Ketika Engine terbebani Saat beroperasi Nah Dimana Yang harus Kita lakukan Pengecekan Ketika Unit ini Beroperasi Kemudian Mengalami Engine Mengalami Penurunan Karena Terbebani Maka Maka kita harus Melakukan Pengecekan Pada pilot Ini Dimana Pilot ini Ini datangnya Dari Selenut bagian atas Dan ini adalah Selenutnya Yang mengatur Oil pilot Secara profesional Untuk menekan Spoon Kesini Sesuai dengan Tentunya Sesuai dengan Beban Engine Yang diterima Nah Selenut ini Menerima Inputan Atau arus Secara Proporsional Dari MC Tentunya MC juga Menerima Inputan Dari Berbagai Parameter Seperti Pressure Sensor Pressure Sensor Ataupun Dari Engine Speed Ketika Engine Terbebani Saat beroperasi Bisa saja Selenut ini Rusak Sehingga Menyebabkan Alirannya Disini Kurang Ataukah Tekanan Pompanya Ada yang Bermasalah Atau Terlalu Rendah Kenapa Karena Selain Daripada Tekanan Dari pilot Disini Mendorong Spool Kesana Juga Dibantu Dengan Tekanan Dari Pompa Output Pompanya Kita Lihat Disini Dari Pompa Sebelah Jadi Ada Ada Tiga Sensingan Yang Masuk Kesini Ketika Engine Sudah Running Ketika Operasi Yang Pertama Dari Pilot Dari Pilot Ketika Engine Sudah Terbebani Dari Sensingan Tadi Kemudian Dari Tekanan Pompa Sendiri Output Kemudian Dari Output Pompa Yang Satunya Tiga Tekanan Inilah Yang Nanti Akan Melawan Kekuatan Spring Yang Ada Di Belakang Sini Ini Adalah Adjustment Tujuannya Apa Adalah Tujuannya Agar Supaya Spool Bergerak Ke Arah Dalam Kalau Spool Sudah Bergerak Ke Arah Dalam Maka Sudut Pompa Yang Tadinya Maksimum Akan Diminimumkan Secara Proposional Nah Seperti Yang Yang Jadi Masalah Ketika Terjadi Engine Terbebani Maka Bisa Ada Kemungkinan Spring Ini Terlalu Kencang Sehingga Tekanan Pilot Yang Dari Sini Tidak Mampu Mendorong Kesana Sehingga Engine Bisa Terbebani Tetapi Ini Secara Mekanikal Dan Ini Jarang Terjadi Yang Paling Sering Terjadi Adalah Problemnya Di Bagian Electric Solenoid Atau Dari Input Current Yang Dari MC Yang Bermasalah